Halo sahabat Saina, disini Kariko ingin mengajak sahabat Saina semuanya untuk melihat-lihat wisata park and zoo di Lembang Mari kita masuk yuk, disini Kariko ada di parkiran Tuh, nah mari kita masuk, ini dia gedungnya Yuk kita cari tau yuk, berapa ya tiket masuknya sekarang Disini Kariko pada tahun 2022 saat H plus 2 lebaran Nah, Kariko lihat nih, pembayarannya itu Rp75.000 per orang Baik kita masuk Tempat makan Baik kita masuk lagi Ada apa ya? Nah, ternyata ada kolam awal masuk itu Kita disuguhi pemandangan ada kolam Tuh ada bebek-bebeknya Tuh, jadi nanti kita bisa sambil main di bebek-bebek yang didayung itu ya Baik kita lihat lagi ada apa lagi ya Di park and zoo Lembang ini Nah, baik kita masuk ke area dalam Nah, disini juga ada tempat makan juga di sebelah kiri Dan juga ada kandang harimaunya Baik kita coba masuk ke zoo area Sebelum masuk zoo area ini ada tukang es potong Disini kalian bisa ngemil dulu ya Baik kita masuk Ada apa di park and zoo ini Kita lihat dulu Yuk kita masuk Disini ada peta petunjuk Ada mushola, toilet Dan lain sebagainya Nah, kalian nanti bisa belok kiri atau belok kanan disini Kak Riko ingin langsung masuk Ke reptil Coba kita lihat ya Nah, kita cuci tangan dulu Udah cuci tangan Kita masuk Mana dia boyanya Nah, langsung ada Komodo Juga ada Apa lagi ini tuh Biawak Ini Di jendela-jendelanya itu Terdapat Berbagai macam Jenis biawak Dan komodo Nah, ini Komodo Komodo apa ini? Mari kita lihat Komodo Komodo dragon Nuh, seperti itu Sahabat Saya Nah Baik, kita lanjut lagi Kita lihat Yang lainnya Ada biawak kuning Nah, seperti ini bentuknya Ini lagi bobo Biawaknya Ada buaya Irian Wah, ada buaya Dari Irian Ini lagi bobo Juga buayanya Gak bisa diganggu Kalau diganggu Nanti Nah, disini tuh ada Ada tulisan Jilarang mengetuk Karena bisa Membahayakan Pengunjung Ketika diketuk Nanti buaya bisa terganggu Dan bisa Mengepaskan ekornya Ya, jadi Siapapun yang mau Mampir Ketika di tempat Hewan atau Kebun binatang Jangan berani-berani Mengganggu hewan Yang Sedang istirahat Buaya muara Nah, ini dia Buaya muara Ini coraknya Bagus banget Gede banget Buayanya nih Kita lihat Ini kita zoom Panjang banget Gede Buayanya Buayanya Ini buaya air Perselah darat Campuran air darat Ini ada ular Kita masuk ke rumah Ular Ularnya gold Ular gold Berwarna kemasan Masuk ke ruangan Reptil Ada Milksack Milksnack Komilsack Ini ularnya Lucu banget Tapi berbisa Kayaknya Oke Selanjutnya Ada apa lagi Kita lihat Ada Boa Ini ularnya Jenisnya Boa Coraknya Bagus banget Selanjutnya Kita lihat Ada apa lagi Ada Wah Macam-macam Iguana red Ini lagi pada Nangkering Iguananya Ini liatin Iguana Ada Sancak kembang Wow Mantap Gede banget Sancaknya Keren Ini ada yang lagi Tidur juga Gede banget Sancaknya Sancak kembang Lihat coraknya Kayak kembang Nah Seperti ini Sancak kembang Mari kita lihat lagi Ada apa lagi Ada Iguana Nih Yang tadi ya Yang tadi lagi Nongkrong Ini Ada lagi Yang nongkrong Lagi Ada Iguana Jadi berbagai macam Hewan ada disini Terus Ada Oa Nih Ada oa Jadi monyet Oa Gorilla Itu beda-beda Nama-namanya Jadi Nggak Semua Yang seperti ini Itu bisa dikatakan Monyet Nah ini Namanya oa Mukanya hitam Dan berbulu Badannya Nih oa Selanjutnya Ada Selanjutnya Disini Ada Kita lihat Oh Kita masuk Ketempat Pertunjukan Nah disini Ada beberapa Pertunjukan hewan Skip ah Nah disini Fariko ingin Melihatkan Pertunjukan Yang ditampilkan Oleh Tim Park Enzu Sahabat Saina Bisa melihat Disini Nah Biasanya Nanti ada Pertunjukan Anjing Terus Burung-burung Dan Lain sebagainya Baik Kita lihat Yuk Ada pertunjukan Apanya disini Ya Ini Kayaknya seru Sudah banyak Yang menanti Nah Baik Kita lihat Disini Ada pertunjukan Apa Wah Ada anjing Yang sangat lucu Nih Pinter banget Kayaknya anjingnya Sampai bisa berdiri Kayak gini Nih Lucu Baik Kita langsung Masuk Ke kandang Harimau Siberia Wah Harimau Siberia Nih Seperti ini Harimau Hello Wah gede banget ya Aslinya ya Harimau ya Jadi Nggak segede kucing Tapi segede Dogi Nih Langsung Lagi Kita lihat Peta arahnya Ada Rusa Kolam Koi Perikanan Kasuari Kijang Muncak Nih Kita langsung Aja Ke Bagian Gajah Sumatra Oh disini Juga Di park Enju Ada gajah Sahabat Sahina Nah Jadi Kalau Mau lihat Gajah Lebih dekat Lagi Kalian Bisa Masuk Ke Tempat Masuk Memberian Makan Gajah Disitu Nanti Kalian Bisa Lihat Lebih Dekat Gajah Gajah Besarnya Selanjutnya Ada Hayna Wow Ini Hayna Yang Suaranya Itu Mirip Kucing Ya Kayak Gitu Jadi Beda Dengan Harimau Lainnya Yang Kayak Gitu Kita Lihat Lebih Dekat Lagi Hayna Oh Disini Ada Yang Kayak Di Film Kartu Apa Yang Namanya Lupa Lagi Berdiri Lucu Banget Ih Lucu Banget Ya Tuh Lucu Banget Kita Lihat Lagi Ada Apa Lagi Yuk Kita Masuk Ke Area Lion Wah Gede Banget Nih Lagi Nguap Tuh Yang Satunya Lagi Dia Lagi Diem Di Bawah Lagi Rebahan Yuk Kita Lihat Lagi Tuh Dia Lagi Lihat Tuh Tidak Apa Katanya Disini Pun Sama Ya Peraturannya Dilarang Mengetuk Kaca Karena Apabila Mengetuk Kaca Bisa Mengganggu Satwa Yang Sedang Istirahat Dan Bisa Berakibat Fatal Merusak Kaca Dan Akhirnya Menerekam Kamu Baik Kita Lanjut Lagi Masuk Ke Area Berikutnya Ada Nah Disini Ini Sedang Di Ruangan Cat Cafe Cafe Kucing Dilihat Di atas Sudah Kelihatan Juga Ada Taman Harimau Juga Harimau Putih Wah Harimaunya Di bawah Gede Banget Nah Baik Kita Selesai Dan Ini Langsung Ke Pintu Pulang Nah Pintu Pulangnya Lewat Sini Mari Kita Coba Pulang Dulu Lewat Arah Sini Seberapa Jauh Arah Dari Park N2 Ke Lokasi Parkiran Pulang Arah Pulangnya Ini Berbeda Sahabat Saina Jadi Enggak Ke Tempat Yang Tadi Masuk Disini Nanti Kita Dibawa Dulu Jalan Jalan Ke Atas Kita Pull Arah Exit Keluar Arah Pulang Nih Jauh Seperti Ini Disini Banyak Gambar Gambar Nih Terus Ada Toko Toko Tentang Hewan Boneka Hewan Banyak Ada Cafe Juga Kita Dibawa Pulang Nih Cukup Jauh Ke Atas Beda Tempat Lagi Baik Kita Coba Lihat Ada Apa Aja Lokasi Menuju Pulang Dari Atas Kelihatan Indah Banget Disini Ada Yang Jual Tanaman Juga Baik Kita Percepat Kita Percepat Ayo 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 Akhirnya Kita Turun Tangga Nah Diturun Tangga Ini Kak Riko Kage Ternyata Saat Dibuka Ada Dikasih Cemilan Sebagai Cemilan Gitu Ya Dari Sponsor Ini Dikasih Cemilan Sebelum Pulang Nah Penukaran Tiket Pulang Lalu Dikasih Cemilan Nih Tiket Atau Gelang Tiketnya Itu Dibuka Nih Buka Dulu Lalu Ada Yang Ngasih Cemilan Makanan Atau Bisa Juga Mainan Luar Biasa Tuh Ada Mainan Atau Cemilan Katanya Ada Cemilan Juga Nah Disini Ada Minuman Juga Dan Yang Terakhir Kita Menuju Ke Parkiran Luar Baik Kita Langsung Aja Ke Parkiran Luar Yuk Nah Ini Exit Keluarnya Itu Beda Jalan Lagi Kita Masuk Ke Area Dalam Nah Keluarnya Lewat Dalam Jadi Tidak Kembali Ke Area Parkir Masuk Tadi Area Area Keluarnya Kesini Bisa Dilihat Lumayan Jauh Juga Keluarnya Jadi Masuk Dan Keluarnya Itu Beda Jalur Disini Kita Lumayan Jauh Untuk Pulang Nah Seperti Itu Siapapun Yang Mau Masuk Ke Park Kenzo Sangat